Pembersa dunia hiburan tanah air kehilangan pesinetron Cecep Reza yang meninggal dunia di usia 31 tahun. Almarhum Cecep diketahui baru satu minggu melakukan operasi pemasangan ring pada jantungnya. Dan Pembersa kami ajak Anda mengenal lebih dalam serba-serbi penyakit jantung yang tentunya perlu diwaspadai. Duka masih meliputi keluarga almarhum pesinetron Cecep Reza. Keluarga masih tak percaya pemain bom-bom dalam sinetron Bidadari ini meninggal di usia yang baru 31 tahun. Ayah satu anak ini meninggal dunia saat sedang tidur di rumahnya. Lagi sehat, tidur, udah terus gak bangun lagi. Akhir sebelumnya ada keluhan gak sih? Sebelum tidur itu ada keluhan sakit atau apa? Kalau itu saya kurang tahu. Bahkan saya malamnya kan habis begitu. Dia habis foto bareng Vanessa kan. Terus paginya katanya masih ngobrol sama istrinya, masih minum obat. Sorry. Terus ya siangnya itu. Akhirnya tidur siang terus gak ada. Almarhum Cecep diketahui baru satu minggu melakukan operasi pemasangan ring pada jantungnya. Pemasangan ring atau dikenal juga dengan stand merupakan metode pengobatan yang umum dilakukan untuk pasien jantung koroner. Stand berfungsi menopang pembuluh darah agar aliran darah tetap lebar sehingga aliran darah lancar. Dalam dunia medis diketahui bahwa jantung memiliki beberapa jenis pembuluh dan yang terpenting adalah arteri koroner. Pada arteri ini terdapat sirkulasi darah kaya oksigen ke semua organ dalam tubuh termasuk jantung. Bila arteri ini tersumbat atau menyempit, aliran darah ke jantung bisa turun secara signifikan atau berhenti sama sekali. Pada penyakit jantung koroner penumpukan plak terbentuk di arteri. Serangan jantung terjadi jika plak terlepas dan terbawa aliran darah ke arteri koroner dan mengakibatkan terjadinya sumbatan. Sakit dada, rasa tindih menindih beratnya sudah banyak orang tahu. Tapi spektrumnya luas mulai dari seperti sakit gigi, kerongkongan, mencekik, ada panas, ada api melintas. Kemudian sampai seperti sakit ma, seperti seringkali orang katakan asam lambung. Bisa saja, tapi hati-hati juga itu bagian dari jantung bagian bawah. Mulai dari sekarang selalu luas pada gejala yang muncul akibat serangan jantung. Dari dada kiri seperti ditekan atau diremas, sesak napas. Biasanya disertai keringat dingin, kepala pusing, dan tubuh terasa lemas. Pada beberapa orang muncul gejala lain, seperti batuk, mual, muntah, dan sering terjadi pada wanita. Reng itu bukan segala-galanya. Itu cuma salah satu life-saving saja. Tindakan penyelamat terhadap, jangan sampai dia 100% tersumba total pada saat itu. Tapi setelah itu, kebiasaan perilaku-perilaku hidup sehat untuk mempertahankan dan menjaga yang lain-lain juga harus baik. Karena kalau ada pasang ring sesuatu, itu kita harus melihat ada satu karat di satu tempat yang kita tanggulangi. Tapi itu sudah jendela mata kita untuk melihat bahwa jangan-jangan di tempat lain juga sudah berkarat-berkarat. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung koroner kini tak hanya menyerang pada generasi usia lanjut. Penyakit ini bahkan telah menyerang pada mereka yang berada pada usia produktif. Penyakit jantung banyak diderita usia muda 39%, kurang dari 44 tahun. Dan 22% berusia 15 hingga 35 tahun. Penyakit ini biasanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu ada juga faktor keturunan, di mana keluarga ada yang menerita penyakit jantung. Mulai dari sekarang, ubah kebiasaan hidup menjadi lebih sehat. Hilangkan kebiasaan merokok, rajin berolahraga, dan hindari junk food. Tim Liputan Ainews melaporkan.